Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video pembelajaran ini berjudul Lapisan Bumi yang merupakan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 7 Semester 2 Bumi terdiri dari 3 komponen utama Yang pertama komponen gas yang disebut atmosfer Yang kedua komponen padatan yang disebut litosfer Serta yang ketiga komponen air yang disebut hidrosfer Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi Atmosfer tersusun atas beberapa lapisan Yang pertama troposfer Merupakan lapisan atmosfer yang sebagai tempat sebagian besar aktivitas manusia Contohnya belajar dan bekerja Troposfer juga merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi Seperti hujan, angin, salju, dan awan Yang kedua stratosfer Pesawat yang mengudara berada di stratosfer Yang ketiga mesosfer merupakan lapisan atmosfer yang membakar habis meteor Yang keempat termosfer merupakan lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai pelindung bumi dan radiasi ultraviolet Serta yang kelima eksosfer merupakan lapisan atmosfer yang memiliki sedikit molekul Sehingga gaya tekan udara sangat rendah Dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar akasa tidak berfungsi Besarnya tekanan udara menurun seiring bertambahnya ketinggian suatu tempat Berdasarkan gambar di samping Perubahan temperatur pada lapisan atmosfer Menunjukkan bahwa Satu, bagian terendah dari lapisan troposfer memiliki suhu yang paling hangat Karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari Kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya Dua, suhu di lapisan stratosfer akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian Tiga, suhu di lapisan mesosfer akan semakin rendah seiring dengan bertambahnya ketinggian Serta yang keempat, suhu di lapisan termosfer dan eksosfer akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian Lapisan ozon terdapat pada stratosfer Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer Litosfer adalah seluruh bagian padat bumi termasuk intinya Berdasarkan struktur bumi Maka terdapat teori mendasar yang perlu kita pelajari Yaitu teori tektonik lempeng, teori gempa bumi, dan gunung berapi Teori tektonik lempeng adalah suatu teori yang menerangkan proses dinamika atau pergerakan bumi Tentang pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung api, jalur gempa bumi, dan cekungan endapan di muka bumi Yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng Menurut teori ini, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar Ukuran dan posisi dari tiap-tiap lempeng ini selalu berubah-ubah Pertemuan antara lempeng-lempeng ini merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif Yang menyebabkan yaitu gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan dataran tinggi Gempa bumi diartikan getaran yang merambat melalui material bumi Karena adanya energi dari pergerakan lempeng yang ada di dalam bumi Semakin besar energinya, maka getarannya semakin terasa Gempa bumi melepaskan gelombang seismik yang merambat sepanjang permukaan bumi Ketika gempa terjadi di dasar laut, maka gerakan antar lempeng tersebut akan mendorong air laut untuk naik ke permukaan Dan menimbulkan gelombang yang sangat besar Inilah yang disebut dengan tsunami Upaya pengurangan resiko gempa bumi dapat dilakukan beberapa hal seperti pada gambar Upaya pengurangan resiko gempa bumi tersebut akan terlalu banyak sekali Oleh karena itu, silakan kalian tulis upaya pengurangan resiko gempa bumi ini dalam kolom komentar Beberapa gunung berapi yang ada sekarang ini terbentuk karena tabrakan antara dua lempeng Jika lempeng satu punya masa jenis yang lebih besar Akan menepuk ke bawah lempeng yang lain karena punya masa jenis yang lebih kecil Selanjutnya, ketika lempeng yang menepuk di bawah lempeng lainnya inilah yang akan menjadi magma Indonesia merupakan negara dengan pertemuan lempeng yang begitu banyak Sehingga di Indonesia terdapat banyak gunung berapi Salah satu rangkaian gunung api yang dikenal banyak orang Yang ialah cincin api pasifik atau ring of fire Berikut ini disajikan tabel tindakan tanggap darurat bahaya lahar dingin Pada status normal, waspada, siaga, dan awas Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi Hampir 70% bagian bumi terdiri atas air Berdasarkan gambar menunjukkan bahwa Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut Dan permukaan bumi Itulah yang disebut sebagai evaporasi Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa Dan terjadi proses pengembunan atau kondensasi Hingga terbentuk awan Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah busan angin Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi Maka uap air di awan akan turun sebagai hujan Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi Proses ini berlangsung secara terus menerus Banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal Di antaranya Satu, curah hujan yang tinggi Dua, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk Serta yang ketiga, perilaku manusia Berikut ini adalah 12 langkah menghindari bahaya banjir Disajikan pada gambar Tentu saja masih banyak langkah-langkah untuk menghindari bahaya banjir yang lain Silahkan kalian cari lalu tulis di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh